Momen seorang bucah SD asal Kabupaten Subang yang duduk di bangku kelas 4 berjualan di gedung DPR RI menuai sorotan. Dagangan bucah tersebut laris di borong pejabat mulai dari Dirut Bulot, Sekjian Kementerian Pertanian hingga anggota Komisi 4. Bucah bernama Aldi itu datang ke gedung DPR RI setelah diajak oleh Wakil Ketua Komisi 4, Deddy Mulyadi. Momen Aldi berjualan cilok di gedung DPR RI pun viral setelah diunggah Deddy Mulyadi. Deddy Mulyadi rupanya bertemu Aldi saat sedang menanteng barang dagangannya beberapa waktu lalu di daerah Cikopi, Purwakarta. Deddy lantas menemui Aldi dan mengetahui bahwa Aldi menempuh jarak 57 km dari Subang ke Purwakarta. Ia menaiki bus pagi buta dengan tarif Rp10.000 untuk sekali jalan. Saat ditanya, bucah tersebut mengaku berjualan cilok agar bisa membelikan uang untuk membeli ponsel. Uang tersebut hendak diberikan ponsel untuk sang kakak agar bisa belajar daring. Aldi ternyata sudah berjualan sejak kelas 1 SD. Ayah Aldi hanya seorang penggali kubur di Subang, sementara ibunya dalam kondisi sakit. Pada Senin 14 Maret 2021, Deddy Mulyadi kemudian mengajak Aldi ke Jakarta. Bucah tersebut diajak Deddy berjualan di gedung DPR RI. Saat berjualan di gedung DPR, Deddy berinisiatif untuk mengemas cilok yang dijual Aldi dengan daun pisang. Ternyata tampilan cilok yang dibungkus jauh lebih bagus dan banyak yang kemudian memborong cilok dagangan Aldi. 2.500 ya? 2.500 kan dibungkus pakai daun. Jadi berapa tuh? Hitung, belajar dulu. Ayo, belajar. 48 kali 2. 48 kali 2, udah. Ayo, berapa? 4 kali 2. Nah, 96. Jadi kan 96.000 ya? Nah, 96.000. Kalau kita belum punya HP, kita pakai HP-HP. Nah, kita pakai HP-HP. 2.500 kali 46. 2.500 kali 46. 46. 46. Ya, 46. Jadi? Berarti, 115.000. Nah, udah. Oh, jadi dibeli semua. Dibeli semuanya. Ya, ya. Terima kasih. Terima kasih kamu, terima kasih. Ya. Ya, ya. Nah, dibalong semua. Dibagi-bagi. Dibagi-bagi di sini. Dibagi, nanti dibagi, dek. Nah, udah diborong semuanya ya. Iya. Udah. Nanti, udah diambil tempatnya ya. Nah, udah diborong. Ya. Udah, udah diborong. Masa terus? Apa? Masa terus? Ini, makasih. Terima kasih. Terima kasih. HP-nya? Pinjaman. Ya. Nah, terus? Terima kasih. Kalau melanggar HP-nya, diambil lagi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton.